Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bagaimana kepanjang anak-anak pada hari ini Kita bertemu kembali pada Momentum pembelajaran daring Karena Covid-19 Yang terus mewabat di negeri ini Baiklah untuk mengawali kegiatan pada hari ini Mari kita Awal dulu dengan berdoa pada Agar materi yang akan Kita sampaikan semoga bisa berjalan Dan bisa menambah ilmu Bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Baiklah anak-anak sebelum kita lanjutkan Silahkan anak-anak mempersiapkan alat-alat Untuk merangkum dan mencakap Apa-apa yang ada di dalam video ini Hari ini kita akan membahas Iman kepada Rasul Allah Semeterkenap kelas 8 Nah inilah Keterangan-keterangan yang akan kita bahas Melalui struktur bukannya Kita akan membahas pengertian Iman kepada Rasul Allah Jika Nabi dan Rasul Sifat-sifat Nabi dan Rasul Tidak para Rasul Bukti-bukti kita kepada Rasul Dan Yang terakhir adalah hikmat Di atasnya Seolah-olah Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Iman kepada Rasul Allah itu termasuk Mengimani rukun iman yang keempat Setelah beriman kepada kitab-kitab Allah Ya meyakini iman kepada Rasul Artinya apa? Meyakini dengan sepenguati Bahwa sebagai Rasul Itu adalah sebagai orang yang terpilih Menerima wahyu dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia Ya itu meyakini seseorang Terpilih Yang mana beliau adalah penerima wahyu Dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia Nabi itu berada dari bahasa partinya Naba Ya Dekan Rasul dalam bahasa partinya Irsal Kandungan arti iman kepada Rasul Allah Ya Mengimani bahwa Allah SWT benar-benar mengutus para Nabi dan Rasul Mengimani nama-nama Nabi dan Rasul yang kita ketahui Membenarkan berita-berita yang sofi atau yang benar Dari para Nabi dan Rasul Mengamalkan syariat Nabi Ya Alasan dari semeneladami Rasul Rasul Allah SWT Satu para Rasul Allah SWT Sebagai rahmat bagi alam semesta Wama arsalna ka illa rahmatan lila alamin Ya Artinya Bahwasannya kami tidak mengutus engkau Wahyu Muhammad Melainkan sebagai rahmat bagi seluruh Alam atau seluruh manusia Sirat Alambia ayat 107 Yang kedua Semua Rasul Allah SWT bersifat maksum Artinya maksum itu terbebas dari dosa Semua Rasul selalu dipelihara dan dijaga oleh SWT Sebagai manusia biasa Berbuat salah tetapi langsung ditegur Nah itu sifat maksum artinya Yang ketiga Meyakini Nabi Muhammad SAW Sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir Yang menanggung berdasarkan dalil Berdasarkan Al-Quran Dalil berdasarkan hatis Dalil berdasarkan dalil akli Dalil berdasarkan Al-Quran Disana sebutkan Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Ya Pada hari ini Telah aku sempurnakan agamamu untukmu Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu Dari surat Al-Ma'idah ayat 3 Dan kan dalil berdasarkan hadis Nabi Ya sebutkan Sesungguhnya risalah kenabian itu telah habis Maka tidak ada Nabi dan Rasul sesudaku Hadis Diyat Ahmad Ya Dalil berdasarkan Seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW Baik ucapan, perbuatan maupun ketatapannya Merupakan rujukan bagi kita Jumlah dari Nabi dan Rasul Dari Abu Zarya bertanya Werselua berapa tepatnya jumlah para Nabi Nabi menjawab Jumlahnya adalah 124.000 orang Ya Dan berapa jumlah Rasul Nabi SAW menjawab 315 orang Suatu jumlah yang sangat besar Diyat Diyat Ahmad Dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 40 tahun Walakut arsalna Rusulam Minkabalika Minkabalika Minkum Mankososna Alaika Waminum Mlam Napastus Alaik Ya Itu surat Al-Tuh Nama-nama Nabi dan Rasul Ada 25 Nabi dan Rasul Yang wajib diimani Dan diketahui Oleh seorang muslim Yang pertama Yaitu Nabi Adam Alaik Salam Yang kedua Yaitu Nabi Idris Alaik Salam Yang ketiga Yaitu Nabi Nuh Alaik Salam Yang keempat Nabi Hud Alaik Salam Yang kelima Nabi Saleh Alaik Salam Yang keenam Nabi Ibrahim Alaik Salam Yang ketujuh Adalah Nabi Lut Alaik Salam Berikutnya Nabi Ismail Alaik Salam Yang lanjutnya Nabi Ishak Alaik Salam Yang sepuluh Nabi Yaakob Alaik Salam Berikutnya Nabi Yusuf Alaik Salam Berikutnya Nabi Ayub Alaik Salam Yang ketiga Belas Nabi Shu'aib Alaik Salam Berikutnya Nabi Musa Alaik Salam Berikutnya Nabi Harun Alaik Salam Yang nomor 16 Nabi Zilukifi alaih salah Dan yang ke-17 adalah Nabi Daud alaih salah Yang berikutnya adalah Nabi Sulaiman alaih salah Yang ke-19 Nabi Ilyas alaih salah Yang ke-20 Nabi Ilyas alaih salah Yang nomor 21 Nabi Yunus alaih salah Dan yang nomor 22 Nabi Zakaria alaih salah Yang berikutnya Nabi Yahya alaih salah Yang 24 adalah Nabi Isa alaih salah Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaih salah Itu adalah nama-nama Nabi yang harus wajib diimani Dan diketahui oleh seorang Muslim Ya khususnya kalian Jadi jumlah Nabi yang wajib diimani Dan yang wajib diketahui oleh seseorang Muhammad Islam Ya Nah untuk sementara Sekian aja dulu dari kami anak-anak Karena materinya cukup singkat Nanti kita akan melanjutkan Seseorang yang kedua Dari iman kepada Rasulullah Kita lanjutkan minggu depan Yang akan kita berikan pada kalian Terima kasih Sebelum kita akhiri Mari kita tutup dulu dengan doa pada Allah SWT Agar materi-materi yang saya seberikan tadi Semoga bermanfaat buat kita semuanya Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan Diberikan keselamatan Terlindah dari mara bahaya COVID-19 Dan balak-balak yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tetap jaga kondisi Jaga sehatan Dan keluar rumah Kemana-mana Tetap menggunakan masjid Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih